Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya hari ini kebetulan setelah sedang merayakan Hari Raya Duh Fitri ya jadi saya ucapkan Selamat Hari Raya Duh Fitri 1422 hijriah ninal aidin warfaidin mohon maaf lahir dan batin hari ini tepas Hari Raya pertama jadi ini sambil keliling melihat situasi bagaimana sih kondisi dan suasana Hari Raya Duh Fitri yang pertama hahaha jadi simak terus videonya tonton terus videonya gimana lagi kalau BKD channelnya dan mas ya ya ini tadi setat dari rumah ya rumah sendiri ya kemudian ini menuju ke rumah istri hehehe ya kalau orang Jawa bilang BKD BKD mengaduh nah situasinya untuk jalan desa ya seperti ini sepi ini ke jalan utama nah ini nyebrang ini jalur utama dari Tulungagung menuju Terenggalek terpantau sepi sohapi bos eh enggak seperti hari raya ya dan sepi ini kepol biasanya ruang kami eh di pertama nih cukup sepi nah nih beloknya belok kiri tak luruskan yang galek nah mergotujuan yang gala ya lewatnya kini nah nih pasar gundang ke Soho bini jenra umum ini hari raya yang kedua ya ya kedua saat pandemi ini situasinya sepi nah ini hanya ada beberapa segerum gula norang Oke kita beli dulu banyak anak yang mencari sangi habisnya juga sepi unit masuk daerah gundang ini gundang lah ini kita masuk ke desa Kiping nah lewat Kiping tiba-tiba sepi ini daerah Kiping sep terpantau sepi rumahnya sih terduduk hehehe rumahnya terduduk memang eh ada limbawan mungkin ya tidak pilih haa bersilatur rohni tidak pilih menerima tamu dari luar mungkin kalau hanya sebatas saudara atau tetangga kiri-kiri karena mungkin masih boleh tapi kalau dari luar mukayaknya sih enggak boleh ya Hai lho shopee Hai ini bener-bener apa yoh hari raya yang enggak berasa hari raya soalnya kalau dulu sih waktu kecil atau sebelum pandemi itu kalau jam segini itu masih rame yang jalan-jalan pada berkunjung ke rumah tetangga atau saudara tapi untuk yang dua tahun ini sepi bos enggak boleh sanggup kali kalau sebelum pandemi itu kan eh berkunjung nanti dapat amplop dapat sanggup nah dua tahun ini sepi enggak boleh berkunjung jadi ya itulah pemasukannya berkurang nah ini memang hanya beberapa aja yang terlihat eh keluar berkendara ya karena mungkin takut kunjung ke rumahnya orang tua atau saudara gitu ya Oh iya ini tadi masuk di gimana sepatan sepatan sepi nah ini ada rumpungan lagi Oh dipimpin lemak-mak diikuti lah pasukannya nah ini gulia sanggup nah ini masuk buku Hai hadis sendunggang tipeng sepatan buku nah ini nah ini simpang tiga ngedi kali telung ya beginilah yuk Hai hari rakyat di masa pandemi sepi Allah kabar ini jadinya bodoh kurang eh eh ini ada beberapa motor yang di samping itu kayak udah jajan nah ini nah ini lewat SMP duang gundang biasanya namanya SMP dukuh nah yang lewat kampung-kampung tadi itu kan sepi nah ini malah sepi nah gini cuma ada beberapa ya tuh tapi oke lah pemandangannya juga suguan pemandangannya mantap kiri kanannya sawah kayaknya baru tandur nah ini terus simpangan dengan yang mau berkunjung nah ini sekarang masuk di desa kendal kendal gundang nah ini batas wilayah kecamatan nah ternyata di sini oh masih ada yang jalan-jalan Alhamdulillah masa beli pandemi tapi jangan sampai putus silatur rohmi asik nah ini jadi jalannya jalan-jalan lewat kendal lewat gula kendal ini agak bergelombang bergelombang lagi kalau untuk sedikitnya betul ini bisa mentul-mentul mentul-mentul kalau dapat saya bisa coba ya lewat jalurnya ini jalan tembus kalau dari arah utara itu ini timurnya polsek kalang berat nanti lurus nanti akan ketemu jalur ini nah lumayan mentul-mentul masih terpantau sepi hanya beberapa ini mungkin kalau dimasuk ke desa-desa mungkin beda ya ini kan bisa dikata jalan nah sepi ini masuk di sanggung pulan nah kita tiba di eh wilayah kecamatan patel wih wih nah ini lemah lewat gula aneh bos wih sepi 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 nah ini jalannya lebih aduh gai ini lebih mentul-mentul kalau lewat sini ini jadi harus pelan jalannya cukup bergelombang jadi kalau ngikut ini cukup berbahaya ya ini masuk ngerti yang gumpulan mungkin ini soot orang bilang disini namanya soot den nah kenapa dibilang soot den mungkin dari dulur-dulur yang masuk di wilayah pakel bisa menceritakan sejarah kenapa disini namanya itu soot den apa ya soot den ah garuh ini jalur soot den ini cor ganti berganti apa gini asfal nah ini masuk di desa gebang nah ini desa gebang ternyata juga terpantau sepi sepi wah sepi ini bener-bener ini ya hari raya enggak berseperti hari raya biasanya bisa berbuncung sana sini dan karena pandemi harus berdiam diri oke wah ini rombongan undi ini rombongan bos ini rombongan badan ini wah eh eh wah ini ada plat luar kota nggak tahu ya jalanatannya ada penyekatan tapi kok bisa masuk ya mungkin memang apa ya ya memang jatahnya masuk eh kita tiba di bangun jaya bangun jaya yang sebelah kanan ini bangun jaya yang sebelah kiri jatahnya ini ngeranci ngeranci nah ini tiba di pasar ngeranci 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 pandeminya cepat pergi terus kita bisa berkunjung dan bersilaturahmi ya nah untuk dulu dulu semuanya yang baru ketemu dengan channel ini dengan video ini jangan lupa dukung terus dengan cara klik tombol subscribe bunyikan loncengnya berikan like tinggalkan komentar dan share videonya sebanyak-banyak siapa tahu dapat informasi yang bagus dari video ini kan ya Alhamdulillah hahaha oke dulu dulu semuanya keliling-keliling di hari pertama lebaran ini cukup sekian dulu semoga videonya menjadi tontonan yang menarik informatif dan bermanfaat untuk semuanya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam seteluran selamat sihi